Tribuner sosok Abel Kamara Kian disorot setelah membobol gawang Borneo FC pada leg pertama semifinal Piala Presiden 2022. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada Kamis kemarin, Arema FC menaklukkan Borneo FC dengan skor tipis 0-1. Abel Kamara berhasil menorehkan noda ke pusut etam pada menit ke-16, bermula dari pergerakan Kian Sola di dalam kotak penalti, kemudian mengirimkan umpan ke Abel Kamara. Kamara pun menyambut bola tersebut dengan sundulan keras yang tidak mampu diantisipasi oleh keeper Borneo FC, Angga Sabutro. Meski terbilang baru bergabung di Arema FC, tampaknya Abel Kamara sudah menyatu dengan punggawa lain. Sosok Abel Kamara di lini depan Arema menjadi momok yang menakutkan tim lawan. Terbukti dari empat laga yang telah dilakoni Abel Kamara bersama Arema FC, ia mampu mencetak dua gol. Sebelumnya, striker asal Gini Bisau itu mencetak satu gol ketika Arema FC menang 2-0 atas PSIS Semarang pada lag pertama semifinal. Kamara sendiri baru bergabung dengan skuad Arema FC di Piala Presiden 2022 pada perempat final kontra Baritopudra. Kamara resmi merumput bersama Arema pada 1 Juli 2022. Ia didatangkan Arema FC untuk mengisi peran yang ditinggal Carlos Fortes yang memutuskan hijrah ke PSIS Semarang. Sebelum datang ke Indonesia untuk membela Arema, Abel Kamara bermain di Liga Portugal bersama klub Belenesis Seji. Selama berseragam Belenesis Seji, Abel Kamara berhasil mengoleksi lima gol dan dua asis dalam 27 pertandingan. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!